udah keluar asap jadi ketika ada CCTV di atas mobil kiri, eh nggak jadi ada CCTV jadi yang suka grepe-grepe di dalam mobil itu tidak bisa ini yang jadi masalah adalah begini ketika, kan kita pasti pernah beli motor bekas tidak dibalik nama, ya enggak? beli mobil second, tiba-tiba ternyata setelah mobil, ternyata kok mahal sekali pajaknya? ternyata yang dulunya punya ugal-ugalan, begini masa tidak keren? kenapa saya ditilang? anda terlalu ketahuan grepe-grepe di dalam mobil selamat menikmati halo pak meskul apaan nih? apaan nih? gue mau tanya nih bang apaan nih? tentang tilang elektronik nih yang ada di banjir masin nih bang gimana pendapat abang nih bang? udah keluar asap santai, santai jadi kalo kita bicara tilang elektronik ini sebenarnya kita bicara yang positif dulu nanti yang negatif ya kalo positif dua garis ya bang? hahaha jadi lebih banyak masyarakat yang taat lalu lintras jadi kan biasa lebih waspada gitu ya bang? iya, biasa kan eh tilang itu di lampu merah-lampu merah ya yang tidak boleh belok kiri, tapi belok kiri jadi kan ketika ada CCTV di atas mobil kiri eh nggak jadi ada CCTV tapi ini sebenarnya mengurangi kinerja polisi jadi kan polisi tidak berjaga lagi pos-pos polisi jadi kosong sebenarnya jadi abang anggap polisi ini jadi makan gaji buta gitu ya bang? bukan seperti itu berbahaya ini hahaha berbahaya ini enggak, ini maksudnya memudahkan pekerjaan polisi ya ya saya ralatkan memudahkan pekerjaan polisi jadi kenapa memudahkan? karena itu tadi jadi kan polisi tinggal mantau aja nih tinggal kasih surat tilang ke rumahnya jadi polisi atau bekerja sama dengan dinas perhubungan juga nih bang? wah kurang tahu saya kalau sama itu jadi positifnya adalah banyak masyarakat yang taat sebenarnya jadi yang suka grepe-grepe di dalam mobil itu tidak bisa hahaha tapi kan lebih mudah juga bang kalo terjadi seandainya pun ada pelanggaran tadi ya satu ya terus ada kayak perampok gitu bang perampok? perampok ya terus dengan banyaknya CCTV di begal di lampu merah CCTV di jalan kan kita lebih maksudnya lebih mengetahui apabila ada kecelakaan bang jadi lebih tanggap kan iya itu positifnya itu positifnya tapi juga ini yang jadi masalah adalah begini ketika kan kita pasti pernah lah beli motor bekas tidak dibalik nama ya jadi ketika di tilang itu itu bagaimana itu? misalnya di tilang nih ternyata oh iya contohnya kayak kayak kita beli mobil mobilnya mobil eh bukan mobil ya eh mobil juga bisa ya mobil atau motor yang second itu kan yang masih atas nama pemilik sebelumnya terus kita melakukan kesalahan kan yang bakalan ditagi sama dikirim surat kan yang atas nama di SDN kak nah jadi itu susah juga untuk yang beli mobil second tiba-tiba ternyata setelah mau bayar pajak kok mahal sekali pajaknya ternyata yang dulunya punya ugal-ugalan mungkin nanti diakumulasikan di biaya pajak ya nanti ya iya jadi kan kasian yang beli mobilnya ternyata bayar pajaknya mahal abang tuh masih yang tahan pajak nggak bang? wah kita ini tahan pajak ya nih meski pakai topeng ini tetap tahan pajak jadi tilang ini ada lebih positifnya sih sebenernya ya tapi kata abang tuh itu negatif bang ada negatif dan positif juga negatifnya tadi ya tapi itu mah positif bang kalau seandainya ada tindak asusila itu di mobil bang emang nggak boleh bang tidak boleh itu? kalau mau di hotel bang jadi modal lah bang jangan-jangan main di mobil tapi kan hotel sekarang juga sering terjadi penggerakan ya kayaknya abang ini suka tindak-tindak asusila ya jadi itu berbahaya juga sebenernya oke 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 ranah privasi lah tapi emang ya sekarang ini tapi kan masalahnya begini masa tidak keren kenapa saya di tilang? anda terlalu ketahuan grafik-grafiknya dalam mobil jadi surat tilangnya itu gimana gitu? jadi kan tilang melanggar aku merah gitu kan bukan surat tilang bang itu sudah masuk ke ranah hukum mungkin hukum pidana bisa juga ya jadi susah juga ya jadi ya positif lah menurut saya positif tapi ya emang sekarang gua nggak kinerja aparet emang harus didukung dengan teknologi digital juga kan selain untuk memudahkan kan emang kita udah jaman anda ini cari aman ini jangan-jangan ini yaaah tinggal lah saya ini cinta polisi bang cinta polisi kenapa cinta dengan polisi ini? tapi kenapa cinta dengan polisi ini? itu ya saya me-support kinerja polisi karena ya mungkin ada lah beberapa polisi yang rada-rada tapi itu kan cuma sebatas membang kalau yang polisi bener mah dia bekerja dengan setulus hati dan ikhlas bang anda ini penjilat tadi tidak bang anda jaga sekali penjilat tidak bang oke lah mungkin menurut saya positif ya iya alat sedikit ya negatifnya tadi apa ya tidak ada negatifnya lah mungkin negatifnya ada tambahan ya mungkin kalau saya sih tuju sih positif aja sih adanya eh tilang gitu ya dengan memakai cctv itu untuk melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tapi asal apa ya di di dijalankan bener-bener tidak untuk menakut-nakuti saja ya ya maksudnya kita bang asal di menyeluruh gitu dipasangnya di seluruh jalan yang ada di yang ada di jadi semakin tertip lagi ya karena banyak sekali kalau perlu sampai di depan gang bang depan gang susah juga ini beda kan selain ngelihat pengendara kita ngelihat yang jaga malam itu jaga benar gak jaga benar atau siapa yang sering pulang malam ketahuan iya oke lah pembicaraan ini semakin mengacu ya menurut saya eh tilang ini cukup positif kita harus support pemerintah dan pemerintah tempatnya iya lain di bulatnya tempatnya lain di bulatnya tempatnya tempatnya jadi positif lebih maju lah teknologi ya sayangnya tidak bisa menerobos tampu merah lagi kalian ini oke sekian dan terima kasih konten berfaedah tapi tidak berfaedah kali ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati